Hal keuangan yang sering menjadi rahasia pasangan suami istri Bagaimana jika pasangan suami istri saling mempunyai rahasia? Mungkin untuk beberapa hal, demi kebaikan bersama masih bisa ditoleransi Namun, kalau rahasia itu menyangkut keuangan, nah itu bisa jadi rumnyam Pada kenyataannya, hal ini memang bisa terjadi Alasannya bisa bermacam-macam, dan hanya pasangan suami istri tersebutlah yang tahu Ya, pasti ada alasan yang cukup kuat hingga membuat masing-masing pihak saling merahasiakan Tetapi harus waspada Karena rahasia keuangan seperti ini berpeluang untuk menciptakan konflik di kemudian hari Bisa jadi masalah besar Rahasia keuangan apa saja yang berpeluang menjadi konflik rumah tangga antara pasangan suami istri? Mari dengarkan penjelasan berikut ini Yang pertama, hutang Ini kisah yang benar-benar terjadi Seorang teman menikah dengan teman masa kecilnya Setelah pulang dari honeymoon Barulah terungkap bahwa sang istri memiliki hutang pinjaman online puluhan juta rupiah Alasan hutangnya sebenarnya cukup miris Untuk membiayai ongkos rumah sakit ayahnya yang terkena stroke Si suami tentu saja shock Sekian lama berpacaran Pasangannya ternyata bisa rapi menyembunyikan rahasia ini Ya, dia tahu sih kalau ayah mantan pacarnya itu sempat dirawat di rumah sakit Tapi enggak membayangkan kalau ongkosnya dibayar dengan pinjaman online Tak hanya bawaan masa lajang Hutang yang dirahasiakan juga bisa terjadi ketika pasangan suami istri Sudah berada dalam ikatan rumah tangga Sudah sering dengar celetukan Lakinya kan enggak tahu kalau bininya ongkotang panci Aduh mirisnya Dan tak hanya pihak istri yang sering menyembunyikan hutang seperti ini Pihak suami pun tak jarang juga melakukannya Kedua, belanja online Sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu Sebuah toko online mempublis capture-capture Bagaimana para suami minta dibuatkan nota palsu Ketika berbelanja di online shop tersebut Kebetulan online shop tersebut Berjualan barang-barang hobi yang biasa dilakukan oleh pria Atau suami-suami Yang harganya 15 juta ditulis 2 juta saja Yang harganya 5 juta minta ditulis 500 ribu Dan seterusnya Memang sih para suami ini membelanjakan uangnya sendiri Bukan uang istri Tapi mereka beralasan Supaya enggak dibawelin atau diomelin istri Karena belanja segitu banyaknya Hanya untuk hobi mereka Ya kalau lihat capture-capture di publis ya lucu sih Bikin ngakak Tapi dibalik itu ya sedih sampai segitunya ya Ketiga Tabungan Punya tabungan rahasia Bisa saja terjadi Seorang teman mengaku merahasiakan tabungannya dari suaminya sendiri Apa pasalnya? Demi menyelamatkan keuangan keluarga Lantaran si suami ini terkenal boros banget Untuk alasan itu Mungkin masih bisa diterima akan sehat sih Tetapi kalau untuk tujuan Misalnya seperti Tabunganku ya tabunganku Tapi biar suami aja yang dibiayain kebutuhan hidup Keenakan dia dong Nah itu salah Bagaimanapun peran pasangan suami istri yang seimbang Sangat diperlukan disini Jika kelak pasangan tahu bahwa salah satu pihak merahasiakan tabungannya Hal ini bisa memicu konflik dalam rumah tangga Jadi harus waspada ya Keempat Kartu kredit Lah punya kartu kredit terlihat siakan Ya memang dan ada alasannya Ya supaya gak dipakai belanja sama pasangannya Ya mungkin memang ada alasan yang kuat Tetapi harus waspada Karena seperti halnya rahasia-rahasia lain sebelumnya Hal ini juga berpeluang untuk menimbulkan konflik pada pasangan suami istri Ada baiknya untuk dibicarakan saja Jika memang hanya untuk keperluan kantor Karena juga merupakan fasilitas kantor untuk mendukung kerjaan Misalnya jelaskan pada pasangan Buat dia mengerti bahwa kartu kredit tersebut tidak untuk dipakai sendiri Kelima Penghasilan Masih zaman ya menyembunyikan jumlah penghasilan Kalau sudah resmi jadi pasangan suami istri begini Ya seharusnya enggak sih Kalau masih masa pacaran sih ya wajar Kan belum tentu jadi pasangan sehidup semati Tapi kalau sudah menikah dan berkomitmen membentuk keluarga Ditambah lagi dengan punya cita-cita dan tujuan hidup jangka panjang Masa masih merahasiakan penghasilan masing-masing? Kelima rahasia keuangan tersebut memang menjadi hak masing-masing pihak Percaya banget deh bahwa pasti ada alasan mengapa harus dirahasiakan satu sama lain Namun kelimanya juga bisa berpeluang untuk menimbulkan konflik di kemudian hari Jadi gimana dong? Ya duduk berdua lalu bicara Ajak ngobrol yang santai tanpa emosi yang meledak-ledak Jika ada kesulitan Segera cari solusi berdua Ingat It takes two to tango Sebuah keluarga enggak akan bisa harmonis bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama Kalau masing-masing pihak hanya mementingkan ego-nya sendiri Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Like, Subscribe, Bunyikan lonceng, Share, dan Comment Terima kasih Sub indo by broth3rmax